Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya seni dan teknologi Apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke teman-teman ya kali ini kita akan belajar bersama ya gimana caranya ini mengatasi atau apa ya Ini ada WA-nya pelangganku ya dia itu terblokir jadi gak tau kenapa terus tau-tau di blokir gitu aja ya teman-teman ya Oke seperti biasa ya seperti apa cara mengatasinya tetap ya Simak terus jangan di skip biar tidak gagal paham dan sekali lagi yang baru gabung ya jangan lupa ya Bantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya kita belajar bersama di channel kita ya seni dan teknologi Oke bisa dilihat seperti ini ya tampilannya nah ini nomor sekian-sekian di blokir untuk menggunakan WhatsApp hubungi dukungan untuk bantuannya temen-temen ya bisa dilihat ya Oke oke langsung saja kita atasi temen-temen ya jangan di skip biar tidak gagal paham dan pertama-tama kita pencet ini adukungan kita coba dulu ya di atas ini kita ketikkan saja WhatsApp di blokir gitu ya temennya Oke kita ketikkan saja WhatsApp di blokir selanjutnya kita pilih yang ini ya tambahkan tanggapan layar jadi temen-temen harus screenshot dulu bukti kalau WA kalian tuh di blokir seperti ini temennya pilih tanda nah tapi di sini tidak bisa ya tidak dapat memuat foto ini silahkan coba lagi seperti itu terus ya Oke jadi gimana caranya tetap ya jangan di skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya di posisi seperti di posisi seperti ini kita pilih yang bawah ini ya Nah ini bisa dilihat ya kunjungi pusat bantuan ya seperti ini kita pilih nah kalau udah di sini enggak usah panjang lebar kita pilih yang kanan atas ini nah ini Oke selanjutnya kita pilih yang tetap terhubung Oke di sini di sini kita pilih yang ini ya yang paling atas ini bisa dilihat ya ini kita pilih dukungan WhatsApp Messenger ini selanjutnya kita pilih hubungi kami ya yang bawah nah ini yang biru ini ya kita pilih ya oke bisa dilihat nah nanti kita akan masuk ke sini dan di sini silakan masukkan nomor temen-temen ya temen-temen ya nomor temen-temen yang di blokir ya Oke kita masukkan nomornya usahakan nomor itu juga aktif tentunya ya kita masukkan di sini nomornya jangan sampai salah nomor pastikan nomornya bener dan kita masukkan juga di bawahnya ini alamat email yang aktif ya tentunya ya masukkan nomor email yang aktif Oke kita masukkan dulu emailnya Oke selanjutnya setelah kita masukkan email yang pertama kita masukkan konfirmasi email lagi ya ya email yang sama tadi yang pertama kita masukkan lagi di sini di bawahnya harus sama ya jangan sampai beda jangan sampai keliru Oke Oke bisa dilihat ya seperti ini setelah kita masukkan semua email-emailnya ya di bagian kolom atas dan bawah selanjutnya kita pilih yang ini ya yang atas yang Android nah ini bisa dilihat ya kita pilih Android selanjutnya kita ketikkan saja disini kata-kata intinya terhadap WA kita yang terblokir ya kita ketikkan saja seperti ini tanpa pemberitahuan WhatsApp di blokir seperti ini temen-temennya bisa dilihat ya tanpa pemberitahuan WhatsApp di blokir harap bantuannya terima kasih selanjutnya kita kirim pertanyaannya kita pilih yang bawah nah ini bisa dilihat ya kita kirim pertanyaan seperti ini seperti ini ya dan selanjutnya kita cek di email kita yang tadi kita masukkan di sini tentunya email yang aktif ya temen-temennya kalau temen-temen belum punya email harus buat dulu yang aktif bisa dilihat kita cek di sini ya Nah ini sudah ada notif di sini ya dukungan WhatsApp Messenger bisa dilihat ya temen-temen ya di situ kita baca semua nah ini bisa dilihat ya Oke kita cek emailnya kita buka selanjutnya kita buka email Apakah pemberitahuannya sudah sukses kita cek dulu karena ini belum pernah dibuka jadi kita bawa ke email seperti ini saja kita tunggu Nah itu bisa dilihat ya support dia nah ini kita cek Oke kita baca-baca dulu di situ nah seperti ini temen-temennya isinya buahnya bener ini ya kalau dibaca tiga tahun mungkin baru selesai ya intinya di sini pemberitahuannya mungkin sudah sukses ya intinya ya tuh itu bisa dibaca temen-temen sendiri ya kami telah menghabis pemblokiran setelah meninjau aktivitas akunan daya Oke bisa dibaca itu banyak bener intinya ini mungkin sudah selesai oke nanti kita coba langsung apakah kita sudah bisa masuk ke WhatsApp ya kalau nomor WhatsApp tadi ya temen-temen Oke langsung saja Oke kita kembali dulu nah ini sebenarnya HP yang punya WA ini bukan ini ya temen-temen ya karena HPnya sangat lemot sekali aku mengambil tindakannya di HP satunya ini di HP Vivo biar lebih enggak lemot gitu ya karena ini tahu sendiri HP Oppo lembut pokoknya lemot bener jadi saya masukkan emailnya di HP Vivo yang sebelah kanan ini ya ini HP orangnya aslinya ya lemot bener maka ini ngetik saja delay temen-temennya Oke jadi kita masukkan ke HP yang kecil ini ya nanti ya temen-temennya jadi cara menjelas hatinya seperti itu kalau posisi WA nya di blokir tuh di HP cadul kita pindah yang agak enteng aja gini biar enak-enak lah intinya ya lebih enak lebih mudah nggak lemot gitu ya Oke langsung saja kita coba masukkan di WA yang ke di nomor HP aslinya ya temen-temennya yang penting ada nomor-nomor WA nya itu aktif walaupun di HP satunya teman-temannya bisa dilihat ya Oke kita ketikkan kita masukkan nomor yang WA tadi yang di blogger ya di sini tentunya masuknya nanti di HP yang vivo ini yang kanannya Oke setelah kita masukkan kita pilih lanjut apakah sudah bisa nah ini bisa dilihat ya temen-temen ya bisa dilihat nah ini sudah ada notif WA ya bisa dilihat ya nomornya sudah aktif di sini jadi kode nomor WhatsApp nya sudah terkirim di HP vivo ini bisa dilihat ya Nah ini kita masukkan saja kode konfirmasinya bisa dilihat nomornya masih sama seperti tadi ya temen-temen ya karena HP ini punya orangnya ini lemot bener jadi saya siasatin buka-buka pengaturan WA yang di blogger tadi di HP vivo bisa dilihat ya kalau HP orangnya ini HP Advent s5e kalau nggak salah s5e 4g bisa dilihat ya ini sudah selesai sudah tidak terbroker lagi jadi seperti itu prosesnya tentunya sangat panjang sekali jadi saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya temen-temennya nah ini backdoor nya HPnya ya punya orangnya ya sangat panjang sekali tentunya jangan di skip biar tidak terpaham dan sekali lagi Terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa ya bantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya kita belajar bersama di channel kita ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Amin Oke bisa dilihat seperti ini wanya ini ini katanya sudah hampir seminggu posisinya seperti ini ya jadi orangnya nggak bisa WA bisa dilihat ini sudah aktif ya WA nya ya Alhamdulillah prosesnya sangat lumayan panjang sekali jadi seperti ini kalau WA temen-temen apa punya sahabat gitu ya temennya ikuti cara ini Insyaallah berhasil ya temen-temennya ya kalau ada yang kurang jelas bisa komen di bawah Oke kita pasang punya orangnya ya kita pasang tombolnya ini lepas jadi lumayan sangat panjang sekali prosesnya sekali lagi Terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa bantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temen-temennya Oke kita belajar bersama di channel kita ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya amin Oke jadi kasus hari ini selesai semoga bisa bermanfaat ya temen-temen ya eh saya kiri gitu aja temen-temen ya kita ketemu di video selanjutnya dan saya kiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati